Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo memaksa Kementerian, Lembaga dan BUMN untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal dalam kegiatan operasional dan proyek-proyeknya. Presiden Joko Widodo menilai ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor selama ini membuat produktivitas ekonomi nasional rendah. Sejauh mana realisasi implementasi kebijakan ini, kendala apa saja yang dihadapi pemerintah untuk penggunaan kandungan lokal dalam berbagai produk nasional. Untuk membahasnya kita akan langsung berbincang dengan Menteri Perindustrian Bapak Saleh Husin. Selamat petang Pak Saleh. Selamat petang Mbak Rara. Pak Menteri ini terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Namun sebelum kita berdialog mengenai penggunaan komponen lokal, komponen dalam negeri, dalam produk-produk nasional, kita simak bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Saya melihat banyak sekali proyek-proyek yang bisa dikerjakan dengan menggunakan produk-produk negeri, tetapi pada prakteknya banyak digunakan produk-produk impor. Sehingga banyak kapasitas industri, kapasitas pabrik yang harusnya bisa 90 persen, 100 persen, hanya berproduksi 40-60 persen. Ya, Pak Menteri kalau kita lihat dari pernyataannya Pak Presiden yang mengatakan bisa menggunakan produk dalam negeri, tapi prakteknya banyak yang menggunakan produk impor. Ini tanggapannya mengenai situasi seperti ini bagaimana? Ya, begini. Jadi memang ini Bapak Presiden kemarin memanggil kita di dalam rapat terbatas dengan beberapa menteri-menteri terkait. Salah satu adalah konsen beliau adalah bagaimana agar kita dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. yang bersama dengan Bapak Wapres dan kita tahu bahwa masih banyak instansi-instansi pemerintah maupun BUMN. Itu terutama di bidang migas itu beliau masih menenggarai bahwa masih terlalu banyak produk-produk yang digunakan itu justru produk-produk yang dari impor. Padahal produk-produk tersebut sudah dapat diproduksi oleh anak bangsa kita. Nah, seperti salah satu contoh beliau kemarin menyampaikan, salah satu contoh adalah misalnya pembangunan. Misalnya pipa gas dari Gresy ke Semarang yang justru itu menggunakan pipa dari impor dari Korea. Sementara pipa jenis seperti itu sudah bisa diproduksi oleh anak bangsa kita, baik di Batam atau di Bekasi atau di Celegon. Nah, ini yang menjadi konsentrasi beliau. Nah, untuk itu ya kita diminta untuk berkoordinasi agar ya kita kan dalam rangka untuk menumbuhkan industri dalam negeri. Tanpa kita yang memulai jangan pernah berharap bahwa industri dalam negeri ini bisa tumbuh. Maka itu disinilah nasional interest kita itu betul-betul harus ditonjolkan. Kita punya satu keinginan atau tidak untuk bagaimana agar menumbuhkan produk industri dalam negeri. Walaupun mungkin karena berbagai alasan lah dikatakan. Wah, karena murah atau karena sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Tapi harusnya kan jangan dilihat dari itu. Mungkin kalau dari sisi murah, mungkin. Tetapi kalau dihitung secara total, ya saya kira produk dalam negeri nanti akhirnya tidak bukannya mahal. Tetapi misalnya membuat nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan berbagai macam multi efek misalnya logistiknya atau berbagai hal. Akhirnya secara total jatuh-jatuhnya ya lebih murah dibanding kalau ini kan hanya dapat hanya satu sisi saja. Sebelum kita berbicara mengenai daya sayang sendiri, Pak Menteri, kita lihat bagaimana kondisi dari impor bahan baku industri kita yang ini kalau tidak salah mencapai levelnya 75 persen seperti itu. Artinya tinggi sekali ya. Betul, betul. Kalau tadi dikatakan migas, migas ini kan sekitar 45 persen. Tapi kita lihat petrokimia ini salah satu industri yang sangat tinggi, impornya sampai 95 persen. Artinya akan ada industri-industri yang diprioritaskan untuk kemudian agar kandungan dalam negerinya lebih tinggi. Iya, jadi memang saat ini kita masih ada beberapa sektor industri yang ketergantungan akan bahan baku import itu masih tinggi. Nah tentu ini kita secara bertahap untuk melakukan berbagai upaya agar secara bertahap ini bahan bakunya secara berangsur-angsur itu berkurang. Ya tentu salah satu caranya adalah dengan misalnya kita melakukan hilirisasi industri baik di bidang agro atau di bidang tambang minyak dan gas. Yang ini yang sementara ini kita lakukan yaitu dengan misalnya di bidang tambang. Misalnya melakukan hilirisasi yang selama ini misalnya bahan bakunya kita jual keluar. Ornya jual keluar dengan ada undang-undang akhirnya dilarang dan kita melakukan hilirisasi sehingga ada nilai tambahnya. Membuat misalnya katakan smelter. Nah dibuat misalnya katakanlah dari bahan baku nikel misalnya. Buat feron nikel yang tadinya kalau or yang dijual keluar itu misalnya hanya dapat 30 dolar per ton. Tapi begitu sudah telah dihilirisasi dibuat produk setengah jadi misalnya menjadi peak iron. Harga jualnya naik menjadi misalnya per ton menjadi 1.300 USD per ton. Nah kan nilai yang edit value yang didapati kan luar biasa termasuk tenaga kerja yang tercipta. Terus multi efeknya misalnya supply berbagai kebutuhan kepada pekerja yang ada di pabrikan atau transportasi, rumah tinggal. Itu luar biasa multi efeknya. Pekerja di pelabuhan. Ya memang mengenai hilirisasi ini kemudian menjadi kemudian sorotan karena selama ini jika dikatakan ingin produk lokal ditingkatkan tapi upaya untuk memperbaiki hilirisasinya kadang ini tidak berjalan efektif seperti itu. Justru itu, maka itulah ini sekarang kita konsentrasi satu-satu. Salah ada terobosan baru seperti itu Pak Menteri. Salah satu adalah misalnya yang tadi saya sebutin ditambang misalnya kemarin bersama dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden telah merismikan salah satu pembangunan smelter yang tadinya kita jual or hanya keluar dibilang jual tanah air. Sekarang ini akhirnya menjadi suatu produk yang setengah jadi yang nilai tambahnya dari 30 dolar menjadi 1.300 dolar per ton. Dan itu akan kita lakukan terus di berbagai tempat termasuk juga misalnya untuk boksit, untuk alumina, membuat alumina. Dan sementara ini memang proses pembangunannya sedang berlangsung ada yang di Kalimantan itu yang sementara ini berjalan yang sudah pembangunannya sudah sampai dengan 60-70 persen. Dan juga di bidang agro. Di bidang agro juga misalnya hilirisasi yang selama ini kita jual bahan mentah keluar, ini diproduksi di dalam negeri sehingga nilai tambahnya jauh atau edit value buat kita itu jauh lebih besar. Dan pajak yang didapat pun jauh lebih besar termasuk penciptaan lapangan kerja yang luas. Nah ini yang terus kita lakukan. Baik, Pak Menteri kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jadah berikut terlebih dahulu.